Dinas, Bapak Kabit, Esmas, Ibu Sekretaris, dan semuanya. Baik, Bapak, Ibu, apa kabarnya? Masih bisa bernapas? Iya, semua ada minumnya ya. Ingat, minum air putih, jangan makan dulu. Kita senang ini untuk mencegah diabetes, bukan menambah diabetes. Yang sudah menggigit wadahnya, simpan lagi. Oke, Bapak, Ibu, ini sedikit penyuluhan. Sebelum masuk lagi ke dalam acara selanjutnya, bisik-bisik Pak Fauci tadi ya. Oke, siapa yang tahu arti diabetes? Apa, Bu? Sini dong. Sini loh kita. Arti diabetes? Kalau salah enggak apa-apa. Kok lemas? Ya, sini. Namanya siapa? Alimatusa. Ibu Alimatusa katanya tahu arti diabetes apa? Opo. Tereh. Oke lah. Iya, iya, iya. Baik, Bapak, Ibu. Jadi, diabetes itu berasal dari bahasa Yunani dan Latin. Dari bahasa Yunani artinya diaben. Diaben yang artinya pancuran air. Dan melitus artinya manis. Jadi, diabetes melitus adalah bahasa Indonesianya kencing manis. Nah, kencing manis itu adalah sekumpulan kegagalan metabolik yang ditandai dengan tingginya kadar gula. Siapa yang di sini kadar gulanya tinggi? Bu, siapa yang tinggi kadar gulanya? Wow, tapi terkontrol ya. Nah, yang dinamakan kadar gula tinggi adalah harus lebih dari 200. Normalnya adalah 80 sampai 120. Tetapi, 140 dan 150 masih batas toleransi. Siapa yang tahu jenis daripada diabet ada berapa macam? Dua. Ayo sini. Saya yang datangi kolong ger. Ibu cantik. Siapa namanya, Bu? Bu Lili. Berapa, Bu? Dua. Dua kering dan basah. Oke, terima kasih, Bu Lili. Siapa lagi? Ada yang tahu lagi? Diabet ada berapa macam? Ibu cantik, Bu Romsita. Ya, tipenya. Tiga. Apalagi? Satu, dua, tiga. Iya, betul juga. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya. Eh, gak ada tangan. Gak ada dua tepuk tangan. Tepuk tangan lagi, Bu Ibu. Bapak-bapak. Ya, jadi diabet itu ada tiga jenis, ya. Diabetes melitus tipe satu, ya. Yang pakai insulin. Tipe dua, tidak pakai insulin. Itu disebabkan oleh apa? Kolaborasi, berat badan berlebih, dan kurang olahraga. Dan yang tipe ketiga adalah gestasional, yang didapat ketika sedang hamil. Bapak-Ibu, diabet bisa dicegah atau diperlambat pertumbuhannya. Dengan cara apa? Menjaga pola hidup. Yang pertama adalah teratur makan. Berbanyak makan? Makan gula. Berbanyak makan sayur dan? Gua. Kemudian rajin olah? Minimal berapa kali seminggu? Pintar. Tepuk tangan dulu dong. Tiga kali seminggu. Kemudian, jaga berat badan ideal. Ya. Kemudian, tidak boleh merokok. Dan yang terakhir apa? Tidak boleh mengkonsumsi alkohol. Eh, Ibu-Ibu. Tahu nggak komplikasi daripada diabetes? Ada yang tahu komplikasinya? Bisa kena sakit jantung. Bisa kena stroke. Bisa kena betul. Dan satu lagi, untuk bapak-bapaknya apa? Bapak-bapaknya. Yang penting, seperti yang dibilang Pak Kadis tadi, Cerdik. Tetapi jaga. Jaga kesehatan. Supaya kita semakin sehat. Dan sehat negeriku. Tunggu Indonesia ku. Sehat kapuas. Demikian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.